Oke kita kembali masuk pada materi gegel induksi dan ini yang ketiga ya cara membuat cara menentukan nilai gegel induksi yang ketiga Pada pertemuan sebelumnya pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan ada dua cara lain untuk mendapatkan nilai gegel induksi ya Itu nanti kalian bisa lihat di video sebelumnya Nah sekarang masuk ke gegel induksi yang ketiga yaitu misalnya seperti ini Pada pertemuan sebelumnya ya pada materi yang terkait tentang listrik dinamis ya Kan kalau seandainya saklarnya itu dibuka maka lampunya kan tidak menyala Nah tapi uniknya ketika nanti saklarnya itu ditutup bukan unik sih memang beneran ya Ketika saklarnya itu ditutup maka nantikan lampunya akan menyala Nah tapi yang menarik itu adalah gini ketika kan tadi kan sudah nyambung ya ketika dicabut lagi saklarnya Diofkan saklarnya lampunya justru masih hidup Nah bagaimana caranya itu ketika ada solenoida di tengah-tengahnya Nah jadi jika seandainya ada kumparan di tengah-tengahnya itu nanti ketika saklarnya dibuka lampu ini bisa hidup Nah ini pada solenoida itu ada yang namanya induktansi diri Nah jadi dalam hal ini untuk menentukan berapa sih nilai tegangan listrik yang berada pada rangkaian ini Ketika saklarnya dibuka dan lampunya masih hidup Nah nilai GGL induksinya yaitu E sama dengan min L delta I per delta T Nah gitu Apa itu E? E adalah GGL induksi yang dihasilkan Yaitu satuannya volt Kemudian induktansi diri ya induktansi diri Ini biasanya apa ya tergantung solenoidanya tergantung lilitannya Dan beda lilitan beda pula nilainya Misalnya oh ya satuannya Satuannya adalah Henry Biasanya huruf H atau boleh pakai Henry seperti ini Delta I itu adalah perubahan arus listrik Perubahan arus listrik Yang satunya amper Nah ini adalah selang waktu Selama berapa detik gitu kan Terjadinya arus listrik itu yang mengalir Nah misalnya Contoh seperti ini Sebuah kumparan dengan induktansi 5 mili Henry Mengalami perubahan kuat arus listrik yang mengalir dari 0,2 ampere menjadi 1,0 ampere Dalam waktu 0,01 sekon Tentukan besar tegangan yang timbul akibat peristiwa tersebut Nah jadi kita bikin yang diketahui adalah Ini induktansi sendiri itu huruf L ya Jadi L 5 mH Itu mili Henry Jadi 5 kali 10 paket mili 3 Henry Kemudian mengalir dari 0,2 menjadi 1,0 Nah berarti I1 nya adalah 0,2 ampere I2 nya adalah 1,0 ampere Dan T nya waktu Yaitu 0,01 sekon Nah oke Untuk rumusnya itu E sama dengan min L Delta I per delta T Nah ini kita langsung masukkan Yaitu 5 kali 10 pangkat min 3 Delta I ini dikurangin ya Dikurangin Jadinya Selisihnya 0,2 dengan 1 itu adalah 0,8 Ya disini bikin 0,8 Dibagi data T nya 0,01 0,01 Ya Untuk mengudahkan perkalian atau pembagian ini Kita sama sama kali 10 Jadinya min 5 kali 10 paket min 3 8 8 kali 0,01 Ya Atau Dih usah dikali 10 Dikali 100 saja Dikali 100 ya Berarti ini jadi 80 Dan ini dibawahnya jadi 1 Oke Jadi 5 kali 10 paket min 3 Dikali 80 Jadi Min 400 Kali 10 paket min 3 Atau 0,4 volt Nah seperti ini cara mengecekannya Oke Cukup Terima kasih